Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya Agung Nugrawa Gakuru official kali ini saya berangkat dari Solo ke Jakarta naik kereta api Mataram bro saya naik dari stasiun balapan Solo ya berangkat jam-jam 9 pagi nah ini sudah sampai di stasiun Tung Jogja jadi kalau perjalanan dari Solo ke Jakarta naik kereta itu memakan waktu kurang lebih 9 jam ya teman-temannya soalnya untuk kereta apinya saya enggak pakai eksekutif pakainya umum ya ini kelas saya ekonomi tapi biarpun ekonomi tetap nyaman teman-teman di dalam stasiun di dalam kereta itu ada AC nya tempat duduknya sudah terpisah dan sangat bersih juga sih nah ini adalah stasiun Tugu kita berhenti di sini untuk menurunkan beberapa penumpang yang turun di sini dan menaikkan penumpang yang naik dari stasiun Jogja nah ini udah banyak orang yang menunggu teman-temannya ini para penumpang ini juga akan naik kereta ini juga kereta Mataram dengan tujuan yang berbeda-beda teman-temannya ada ada yang turun di Cirebon ada yang turun di pasar Senen seperti saya kalau saya nanti turunnya di stasiun pasar Senen Jakarta teman-teman ini banyak orang-orang ini berbondong-bondong mau naik kereta juga ini di stasiun Tugu Yogyakarta oke 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 Jadi kalau kita ke Jakarta naik kereta, saya sarankan itu berangkatnya mending pagi hari. Ambil kereta atau cari kereta yang berangkatnya dari Solo atau Jogja pagi ya teman-teman. Agar bisa melihat pemandangan di sekitar. Nah ini banyak hijau-juan teman-teman. Ini stasiun Kuto Arjo. Tapi keretanya nggak berhenti di teman-teman. Di sini kayaknya teman-teman. Saya juga lupa nih. Kita tunggu aja nanti berhenti nggak di sini. Saya juga lupa soalnya kemarin. Oh berhenti teman-teman. Tapi nggak lama berhentinya di sini. Nah ini udah nyampe. Mana ini? Ini jembatan sebelum stasiun Bumiayu teman-teman. Ini karena... Jadi ril kereta api itu udah dua track ya. Udah double track. Ada dua. Nah ini kebetulan dari arah yang berlawanan itu ada kereta juga. Jadi salah satunya harus mengalah kalau pas di atas jembatan ini teman-teman. Ini Adi Subui. Pemandangan yang bagus banget ini. Ini jembatan terpanjang. Kalau naik kereta api dari Solo menuju Jakarta. Nah ini di stasiun Bumiayu ya. Ini keretanya berhenti cukup lama sih. Dan banyak orang-orang penumpang turun untuk merokok. Sekarang kita sampai stasiun C. Cirebon. Biasanya kalau kereta itu pasti ada pemberhentian juga di stasiun Cirebon teman-teman ya. Karena stasiun Cirebon ini adalah stasiun yang besar teman-teman ya. Ini nanti banyak yang turun di sini teman-teman. Ada juga yang naik juga. Nah ini petugas-petugas stasiun. Nanti pas keretanya berhenti mereka ini pada naik ke atas untuk mengisi air biasa ya. Air dan kadang juga membersihkan atap kereta. Ada yang petugas kebersihan juga membuang sampah. Nah ini seperti kayak gini teman-teman ya. Ini para petugas stasiun ini naik di atas kereta. Menggunakan selang panjang itu mengisi air. Nah gunanya untuk ini ya. Persediaan air di toilet kereta. Nah dan ini kita sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Itu banyak yang bawa barang-barang berat. Tapi ada porternya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kita naik kereta turun di manapun itu stasiunnya itu. Pasti ada porter atau orang yang membantu untuk membawakan barang-barang kita. Kita turun ke bawah tangan. Jadi kita sudah keluar. Dan kita bisa selesai masak selanjutnya. Masaknya kayak gini teman-teman. Bulan saya kesini sendiri ya. Jalan-jalan. Masaknya bagus. Sekarang tusan dan nyaman. Keamanannya kan jaman sekali. Tidak seperti zaman dulu ya. Ini klasiun Pasar Senen. Nah ini saya teman-teman. Sampai tiba di Pasar Senen. Saya jalan-jalan sendiri teman-teman. Terima kasih.